Shalom, selamat pagi, senang bertemu dengan keluarga saya, keluarga kami yang ada di Facebook dan di Youtube. Saudara adalah keluarga bagi saya, keluarga rohani saya. Khususnya bagi saudara yang mempolo, yang mengikuti, menyampaikan firman Tuhan yang saya beritakan. Terima kasih saudara sudah men-like, men-share, meng-comment dan memberitahukan dimana keberadaan saudara dan saudara bisa memberikan topi-topi doa. Sebisa kami, kami akan mendoakan di menara doa kami. Tuhan Yesus memberkati, mari kita masuk kepada hadirat Tuhan. Tidak dengar tangan yang hampa, ku datang ke hadiratmu. Menyatakan rasa syukurku, atas segala berkatmu. Tidak dengar tangan yang hampa, ku sujud menyembahmu. Persembahkan seluruh hidupku, di atas mes bambu. Semuanya yang kumiliki, semuanya. Dari padamu, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Segalanya yang kumiliki, semuanya. Dari padamu, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Kan ku bawa. Kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Mari kita bawa. Mari kita bawa yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Mari kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Mari kita persembahkan, hanya kepada Tuhan Yesus. Ku bawa kepadamu. Oh Tuhan. Persembahanku ini, ku ingin engkau. Merima korban syukurku, melalui pujian. Katakan ku bawa. Katakan ku bawa kepadamu. Persembahan hidupku. Ku bawa kepadamu. Oh Tuhan. Persembahanku ini, ku ingin engkau. Merima korban syukurku, melalui pujian. Tuhan. Takkan pernah ku bawa. Selain yang terbaik. Yang harum dan sejati Di hadapan tantamu Yesus ku terimalah Korban syukurku ini Yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahanku Ku bawa kepadamu Oh Tuhan Persembahanku ini Ku ingin engkau Mererima Korban syukurku Melalui pujian Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik Yang harum dan sejati Di hadapan tantamu Yesus ku terimalah Korban syukurku ini Yang mengalir di hatiku Yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahanku Akan pernah ku bawa Selain yang terbaik Yang harum dan sejati Di hadapan tantamu Di hadapan tantamu Yesus ku terimalah Korban syukurku Korban syukurku ini Yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahanku Yang mengalir di hatiku Yang mengalir di hatiku Yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahanku Kami sembah kau Tuhan Kami sembah kau Tuhan Kami tinggikan namamu Kami sembah kau Tuhan 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 Bahkan, hanyalah bagimu Tuhan, kami serahkan dalam tanganmu, Pakailah hidup kami, pakailah kami. Berkatilah umatmu Tuhan, berkatilah yang menyaksikan tayangan ini. Kuatkan, hiburkan, tolonglah kami semuanya. Kami percaya, hidup kami dalam tanganmu. Penjagaanmu, pembelaanmu, pertolonganmu bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami serahkan hidup kami dalam tanganmu, kami berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Yang terbaik bagimu. Segenap hatiku. Segenap hatiku. Dan segenap jiwaku. Kami memberikan yang terbaik bagimu. Kami memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Segenap hati kami. Segenap jiwa kami. Kami berikan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami siapkan hati kami. Mendengarkan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara yang saya kasihi. Hari ini kita membahas tema sungguh-sungguh berdoa. Dalam dua episode yang terakhir saya menerangkan kekuatan doa. Kekuatan doa dalam Filipi 4 dan 6. Yang pertama adalah doa dapat mengubah kekhawatiran menjadi damai. Itu yang pertama. Di slide yang pertama kita bisa lihat. Bahwa doa dapat mengubah kekhawatiran menjadi damai. Nah saudara sekhawatir apa hidupmu. Setakut apa hidupmu. Maka engkau kalau berdoa. Sungguh-sungguh dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ketika itu juga hatimu damai. Dan ada kekuatan Tuhan. Jadi doa bukan membuat kita tidak punya masalah. Tapi doa membuat kita tenang. Ciri-ciri pendoa. Bahwa ketika ada masalah responnya tenang. Itu ciri pendoa. Orang yang kurang berdoa ciri-cirinya ada masalah. Panik. Emosi. Marah. Dan menyalahkan. Menuntut. Nah ini orang yang kurang berdoa. Tapi orang yang sungguh-sungguh berdoa. Yang membuat doa itu gaya hidupnya. Maka ketika ada masalah. Dia meresponinya dengan benar. Dia meresponinya dengan tenang. Dia meresponinya dengan damai. Sejahtera. Sehingga sangat penting kita memiliki gaya hidup berdoa. Dimana pun lagi kerja bisa berdoa. Naik sepeda motor bisa berdoa. Naik mobil bisa berdoa. Tentu doa dengan komunikasi dari hati kepada Tuhan. Tetapi jauh lebih baik kita bangun pagi hari. Kita membangun mesbah doa. Kita punya waktu khusus dengan Tuhan. Kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tutup kamar. Berdoa pribadi. Tidak dilihat orang. Jadi doa yang benar itu tidak perlu orang tahu. Kita dengan Tuhan secara pribadi. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Kunci pintu kamar. Berlutut. Berdoa. Bersekutu pribadi dengan Tuhan. Sehingga hanya Tuhan yang tahu bahwa engkau adalah sungguh-sungguh berdoa. Kita tidak perlu berdoa itu pamer sama orang. Memberitahukan aku ini pendoa. Tidak perlu dari cara hidup kita. Pembawaan hidup kita. Cara meresponi kelihatan kau. Dia pendoa atau tidak pendoa. Oleh karena itu saya mengajak mas saudara. Ketika kau khawatir datang kepada Tuhan. Ada damai sejahtera. Nah yang kedua dikatakan adalah. Bahwa doa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yang dua hari lalu saya sudah sampaikan. Bagaimana Musa mengangkat tangannya. Maka Yosua menang di lembah dengan orang Israel. Mengalahkan orang Amalek. Tapi ketika Musa letih berdoa. Maka Yosua kalah di lembah peperangan. Israel kalah di lembah peperangan. Intinya begini. Sepanjang tangan saudara terangkat berdoa. Ini bukan masalah tangan terangkat ya. Mau lipat tangan, mau angkat tangan silahkan. Yang penting hati kita tertuju kepada Tuhan. Doa itu adalah nafas kehidupan. Nefes. Doa itu adalah hubungan relasi antara Tuhan dengan kita pribadi. Nah ketika engkau terhubung dengan Tuhan. Itu lebih tepat ya. Ketika saudara terhubung dengan Tuhan. Engkau sedang menuju kepada kemenangan. Ketika engkau masih tetap berdoa. Masih tetap engkau mengangkat tangan. Masih tetap engkau terhubung dengan Tuhan. Percayalah. Sepanjang seseorang terhubung dengan Tuhan. Dia sedang on the track. Sedang dalam jalur benar. Sedang dalam jalur kemenangan. Tidak peduli apa masalahnya. Tidak peduli apa persoalannya. Sepanjang dia dalam sikap berdoa meresponi masalah. Saya percaya. Sebagaimana Musa mengangkat tangan. Maka Israel menang. Sebagaimana Musa berdoa ditopang oleh Harun dan Hur. Karena dia juga manusia bisa letih. Tapi ada penopang dia. Perlu kita ada penopang doa. Ada orang yang mensupport kita. Yang ikut mendoakan kita. Orang-orang yang mengasihi kita. Orang-orang yang sangat-sangat dipakai Tuhan. Untuk mensupport kita mendoakan kita. Jadi kita butuh juga ada orang yang mendoakan kita. Seperti saya mendoakan jemaat-jemaat yang ada di Youtube. Jemaat-jemaat yang ada di Facebook. Saya mendoakan. Saya mendoakan. Supaya setara kuat dalam Tuhan. Dalam menghadapi cobaan demi cobaan. Nah yang ketiga. Kita akan belajar dari Nabi Elia. Bagaimana berdoa itu. Dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi tema yang saya berikan kepada kita hari ini. Berdoa sungguh-sungguh. Saya katakan. Sungguh-sungguh berdoa. Itu lebih tepat ya. Sungguh-sungguh berdoa. Nah saudara. Kita baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17-18. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ini tema kita. Bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun. Di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kalau saya bacakan pada ayat yang ke 15-16. Saya bacakan di sini. Dan doa yang lahir dari iman. Doa dan doa yang lahir dari iman. Akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa. Maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Maka kalau kita lihat. Pada ayat 15 dikatakan. Dan doa yang lahir dari iman. Dalam Lukas 18 ayat 8. Tuhan berkata dalam perumpamaan janda dengan hakim yang lalim. Bagaimana janda itu terus menerus datang kepada hakim yang lalim itu. Supaya haknya dibela. Dalam perumpamaan ini janda ini gak menyerah. Janda ini terus datang. Supaya ditolong oleh hakim itu. Hakim ini dia merasa terganggu. Karena tiap hari didatangi. Maka dia membela janda ini. Maka Yesus berkata. Tidakkah aku lebih daripada hakim yang lalim itu. Hakim yang lalim itu aja. Kalau didatangi janda itu terus menerus. Hakim itu membela. Apalagi saya. Kalau engkau datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus. Dengan tidak stop-stop. Dengan tidak jemu-jemu. Dengan tidak bosan-bosannya. Terus datang. Setahun belum dijawab. Dua tahun belum dijawab. Tiga tahun belum dijawab. Ada orang pendarahan 12 tahun. Ada orang seperti Yusuf 13 tahun baru dijawab. Abraham 25 tahun baru dijawab. Musa 40 tahun baru dijawab. Daud 25 tahun baru dijawab. Ada kalanya kita mendapat jawaban doa itu bertahun-tahun. Ada juga yang memang langsung karena Tuhan tahu pada waktu itu harus dijawab Tuhan. Yang pasti adalah semua indah pada waktunya. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara. Lukas 18 ayat 8 bilang begini. Dalam perumpamaan janda dengan hakim yang lalim. Aku berkata kepadamu. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang. Adakah ia mendapati iman di bumi. Maka fokus Tuhan. Adakah iman di doamu. Maka ayat yang ke-15 itu dikatakan Bapak Ibu. Dan doa yang lahir dari iman. Akan menyelamatkan orang sakit itu. Jadi kalau saudara sakit berdoa dengan iman. Berkata dalam Tuhan Yesus aku sembuh. Dalam Tuhan Yesus aku sehat. Dalam Tuhan Yesus aku diberkati. Dalam Tuhan Yesus obatku diurapi. Kalau engkau dengan iman berdoa. Ingat dalam iman tentu ada perbuatan ya. Tidak iman namanya kalau tidak ada perbuatan. Tapi dengan engkau berdoa dengan iman. Artinya percaya kepada kekuatan Tuhan. Markus 11 ayat 23-24. Jikalau engkau meminta sesuatu kepada Tuhan. Dengan iman yang tidak bimbang. Dengan iman yang tidak ragu-ragu. Maka engkau akan memperolehnya. Bahkan dikatakan ayat 24. Bahkan engkau disuruh Tuhan. Membayangkan doamu itu telah dijawab Tuhan. Walaupun belum diterima saat ini. Mungkin saudara dalam keadaan sakit. Tuhan menyuruh bayangkan engkau sehat. Bayangkan engkau bisa berjalan. Bayangkan engkau bisa bekerja. Bisa melayani Tuhan. Bisa bersama keluarga. Sambil berkata dengan iman. Aku sembuh. Aku sehat. Tuhan memberikan aku kesehatan. Bayangkan imajinasimu engkau sedang bekerja. Imajinasikan engkau sedang melayani. Imajinasikan engkau sedang bersama dengan keluarga. Sehingga ada kekuatan iman yang membuat engkau sanggup menerimanya. Walaupun belum terjadi tapi imanmu telah menerima itu. Itu kekuatan iman. Iman itu belum melihat tapi kita percaya. Kita belum melihat ada sorga tapi kita percaya kalau meninggal. Kita meninggalkan dunia yang fana ini kita akan pergi ke sorga yang kekal. Itu iman. Jadi iman itu sesuatu yang belum kita terima tapi kita percaya. Belum kita lihat tapi kita percaya. Maka doa yang lahir dari iman. Kalau seseorang yang sakit berdoa dengan iman. Maka dia disembuhkan Tuhan. Itu lukas. Itu dalam kitab Yaakobus 5 ayat yang kelima belas. Jadi sangat penting Bapak Ibu. Kalau engkau mungkin rumah tanggamu tidak harmonis. Bayangkan rumah tanggamu harmonis. Bayangkan suamimu kembali, istrimu kembali. Kalau yang lari suami bayangkan dia kembali. Kalau yang lari istri bayangkan istri kembali. Bayangkan rukun damai tertawa. Memuji Tuhan berdoa. Melakukan pekerjaan rumah tangga yang harmonis rukun damai. Di rumah tangga saya pun masih adanya yang namanya tidak enakan. Tapi saya tetap berkata rumah tanggaku harmonis. Rumah tanggaku rukun. Rumah tanggaku diberkati Tuhan. Terus saya memperkatakan dan membayangkan. Dan saya melihat ada perubahan demi perubahan. Tidak sempurna tapi saya melihat buah daripada iman. Nah saudara yang saya kasihi. Di dalam berdoa pun kita perlu belajar. Untuk mengaku dosa. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Jadi penting sekali kita mengaku dosa. Kalau memang di hati kita lah. Saya sakit. Di hati kau ada menyimpan benci, marah, dendam, geram. Saya harus mengaku dosa dulu. Tuhan ampuni saya. Saya benci dengan si A. Saya geram dengan si B. Saya sakit hati dengan si C. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan. Jikalau kita mengaku dosa kita. Maka dosa kita akan disucikan dan dikuduskan. Dari segala kejahatan kita akan dikuduskan Tuhan. Jadi penting ada pengakuan dosa. Karena dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Katakan begini. Bukan kurang panjang tangan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Jadi kalau ada kejahatan ada dosa yang kita lakukan. Ada baiknya kita mengaku dosa. Saat mau beribadah. Saat hari minggu atau ada acara ibadah. Pengakuan dosa itu penting. Saya berdosa tadi Tuhan. Saya mengabaikan orang susah. Saya berdosa Tuhan. Saya melawan orang tua. Saya berdosa Tuhan. Saya melawan suami saya. Ampuni saya. Saya berdosa Tuhan. Saya jatuh perjinahan. Ampuni saya Tuhan. Saya mau tinggalkan perselingkuhan. Saya mau tinggalkan perjinahan. Sehingga penting sekali deklarasi pengakuan dosa itu penting sekali. Ketika engkau sadar engkau berbuat dosa. Tuhan mau engkau mengaku dosa. Dan dosa mau diampuni Tuhan. Dan tentunya Tuhan mau engkau meninggalkan dosa itu. Sungguh alangkah bodoh kalau kita jatuh di lubang yang sama. Kalau kita sudah sadar kita jatuhi dalam perjinahan. Tinggalkan perjinahan. Kalau kita sadar kita jatuhi dalam dosa pornografi. Tinggalkan pornografi. Kalau kita sadar kita jatuhi dalam dosa gosip. Ngomong-ngomongi orang. Tinggalkan gosip. Kalau kita sadar kita jatuhi dalam dosa. Sakit hati. Tidak mengampuni. Mengampunilah. Apapun dosamu sadarilah. Tuhan menunggu pengakuanmu. Dan Tuhan pasti mengampunimu. Dan Tuhan menunggu komitmenmu. Meninggalkan dosa-dosa itu. Gak ada artinya kita mengaku dosa. Tapi kita berbuat lagi. Mengaku dosa berbuat lagi. Menurut saya itu mempermainkan Tuhan. Tuhan. Tapi kalau engkau sudah berjuang. Tapi mungkin masih tidak terjatuh. Sekali, dua kali, tiga kali. Oke lah. Tuhan mengerti. Tapi jangan setiap kali kau melakukannya. Dan kemudian di gereja menangis. Entah ampun. Melakukan lagi. Berulang-ulang. Tuhan tahu hatimu. Sebenarnya tidak sungguh-sungguh bertobat. Saudara yang saya kasihi. Kalau ada di antara bapak ibu. Mungkin sedang dalam perselingkuhan. Pesan saya. Tinggalkan perselingkuhan. Tinggalkan dosa. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ephesus 4 ayat 27 katakan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Di akhir zaman ini. Banyak orang jatuh di perjinahan. Tidak ada yang kuat. Tidak ada yang hebat. Yusuf pun tidak kuat. Yusuf itu menang. Karena dia lari dari istri Potipar. Oleh karena itu. Pesan saya. Jangan beri kesempatan kepada siapapun. Kalau istri-istri. Jangan kau curhat dengan anak muda. Jangan kau curhat dengan bapak orang lain. Dengan suami orang lain. Jangan beri kesempatan. Jangan pergi berdua. Walaupun hanya sebentar. Jangan menumpang di kendaraan orang yang. Seorang bapak. Sementara ibu sendirian. Jangan. Jangan beri kesempatan. Tidak ada yang hebat. Pasti akan jatuh. Lambat laun. Pasti akan menuju kepada. Yang namanya perjinahan. Saya ajak semua saudara. Penting pengakuan dosa. Setelah pengakuan dosa. Maka kita berdoa. Meminta kepada Tuhan. Nah ini penting. Jadi beres hati kita dulu. Beres dulu dalam hati kita. Kita udah bebas dari sakit hati. Bebas dari benci. Amarah. Nah kita sudah membereskan hati kita. Dengan pengakuan dosa. Kita minta sama Tuhan. Tuhan berkati usahaku. Tuhan berkati keuangan kami. Tuhan beri aku kepintaran mengelola keuangan. Ingat bapak ibu. Bukan kurang banyak uang kita sebenarnya. Kalau bapak ibu sadar. Masalahnya adalah tidak mengelola keuangan. Bukan kurang banyak. Saya percaya. Mungkin ada orang yang kurang banyak. Saya bisa akui. Tapi tidak banyak masalah itu. Lebih banyak masalah manusia. Tidak bisa mengelola keuangan. Ada orang dikasih 5 juta. Dia bisa kelola. Masih ada saldo 500 ribu. Ada orang punya duit 10 juta. Bisa kurang. Sama-sama punya anak 2. Saudara sama-sama hidup dengan makan yang sama. Dimana bedanya? Pengelolaan keuangan. Sangat penting kita diberi roh kudus. Hikmat mengelola keuangan. Mendisiplin keuangan. Jujur dalam keuangan. Pesan saya sama saudara. Saudara Alkitab berkata. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar artinya dibenarkan oleh darah Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hidupnya benar. Cara hidupnya benar. Bangun pagi berdoa. Setelah itu bekerja. Kemudian bekerja dengan rajin. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja tanpa sungguh-sungguh. Dan kemudian dia mengelola keuangannya dengan baik. Buat pembukuan keuangan. Sangat penting membuat pembukuan keuangan. Ada banyak orang tidak membuat pembukuan keuangan. Saya bersyukur punya istri rapi pembukuan keuangan. Walaupun agak capek. Tapi aman. Aman uang sekolah anak. Uang listrik. Uang air. Uang jalan-jalan. Uang kesehatan. Sedikit uang kita. Tapi kita buat lorong-lorongnya. Paling tidak ini uang sekolah anak. Uang listrik. Rutin. Non-rutin. Itu sangat penting sekali. Jadi doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Lihat. Dalam kitab ayat 17 dan 18 di Yakobus 5. Disini diterangkan ada seorang bernama Nabi Elia. Nabi Elia itu adalah ayat 17. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Jadi Nabi Elia sama dengan saya. Sama dengan saudara. Dia tidak setengah dewa. Dia bukan setengah malaikat. Dia manusia biasa. Sama seperti saudara dan saya. Tapi yang membedakannya dimana? Disini dikatakan. Dan Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Berdoa dia supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi. Selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat ke-18 dikatakan. Dia berdoa supaya hujan turun. Hujan juga turun pada ayat yang ke-18. Lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yang ayat 17 ini. Penting kita garis bawahi. Elia sungguh-sungguh berdoa. Ini yang menjadi poin penting. Elia sungguh-sungguh berdoa. Pesan saya sama bapak ibu. Berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Berdoa dengan iman. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu artinya. Segenap hati. Segenap jiwa. Segenap akal budi. Segenap kekuatan. Itu yang dilakukan Hana. Ketika dia diecik oleh Penina. Dia ke rumah Tuhan. Kebaik Allah. Ada Imam Eli melihat dia seperti mabuk. Tapi dia menangis berdoa. Bersungguh-sungguh. Ingat. Orang Kristen itu ada kalanya menangis berdoa. Menangis berdoa bukan hanya untuk gereja Pentakosta. Untuk setiap orang percaya. Kita bisa menangis berdoa. Tidak setiap kali harus menangis. Tapi ada kalanya kita datang menangis. Karena beban berat yang kita rasakan. Beban yang kita simpan di hati kita. Persoalan yang menindi kita. Ada kalanya kita datang hanya kepada Tuhan. Ada kalanya masalahmu hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Orang lain tidak tahu. Tidak semua masalahku tahu istriku. Jujur saja. Ada hal yang tidak harus kusampaikan kepada dia. Bukan aku tidak mau terbuka sepenuhnya kepada dia. Keterbatasan dia. Menambah beban pikiran dia. Hal-hal yang bisa tertentu hanya Tuhan dan kita. Tapi ada baiknya memang suami istri berkandengan tangan bersatu hati. Saling mendoakan, saling mengestau apa yang bisa dikestau. Tapi ada hal satu atau dua kadang-kadang kita sampaikan. Nanti jadi beban pikiran. Sehingga kadang-kadang kita serahkan kepada Tuhan. Perjuangan hidup kita. Saya ajak sama saudara. Antara saudara dan Tuhan yang paling penting. Saudara datang kepada Tuhan. Ada kalanya kita bisa menangis berdoa. Menyerahkan kepada Tuhan. Percayalah. Kalau kita meniru teladan Nabi Elia. Elia manusia biasa sama seperti kita. Hanya dia berdoa sungguh-sungguh. Pesan saya kepada ibu yang sedang rumah tangganya dalam keadaan kesusahan. Atau dalam sakit-penyakit yang Bapak Ibu alami saat menyaksikan tayangan ini. Udah banyak obat yang dimakan. Udah banyak obat yang dimakan. Sebenarnya bisa obat itu berkurang. Kalau hatimu damai jiwamu tenang. Jiwamu tenang hatimu damai. Hanya dekat Allah saja. Hati kita damai dan tenang. Makanya saya sangat suka berdoa. Saya sangat suka menyembah Tuhan. Saya sangat suka baca Alkitab. Saya sangat suka di baik Allah di rumah Tuhan. Karena itulah tempat healing yang terbaik yang aku tahu. Tidak salah kita pergi ke tempat liburan. Tapi jangan berharap disitu tempat engkau healing nomor satu. Healing yang terbaik di hadirat Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara. Cintailah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya tambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berharap semua saudara tekun berdoa. Berdoa dengan bersungguh-sungguh. Apapun pergumulanmu. Mungkin masalah sakit penyakit. Masalah keuangan. Masalah anak-anak. Masalah suami atau istri. Persoalan dengan mertua. Sebesar apapun masalahmu. Saya percaya. Kekuatan doa. Membuat saudara yang khawatir. Damai dan tenang. Yang kedua. Kekuatan doa. Membuat saudara akan hidup dalam berkemenangan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ketiga. Berdoa itu membuat engkau. Melihat mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkatimu. Semangatlah dalam doa. Doa orang yang beriman. Pasti diberkati Tuhan. Doa orang yang benar. Sangat besar kuasanya. Semangat berdoa. Jangan menyerah. Tetap datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapak di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Inilah masalah. Kalau pada saat pagi hari ini kami telah diberkati dengan firman Allah. Bahwa doa orang yang bersuku-sungguh Doa yang lahir dari iman Sakit penyakit kami disembuhkan Doa yang lahir dari iman Akan memindahkan gunung-gunung persoalan Ajar kami tidak menyerah berdoa Ajar kami tidak stop berdoa Biarlah doa itu menjadi napas kehidupan kami Doa itu menjadi gaya hidup kami Sehingga kami menjadi pribadi yang suka berdoa Suka dihadirat Tuhan Suka menyembah Tuhan Hamba mau menyerahkan semua jemaat Para pemirsa dimanapun berada Mereka yang menyaksikan ini kapanpun Siapapun dimanapun Mereka yang susah hati mereka Mereka susah dibuat pasangan mereka Banyak masalah Masalah keuangan, pekerjaan, kesehatan Menumpuk persoalan yang mereka alami Tapi hamba mempercaya Ketika mereka berdoa padamu Ketika mereka menyerahkan seluruh hidup mereka kepadamu Maka kekuatiran mereka akan digantikan Tuhan Dengan damai sejahtera Dengan ketenangan, dengan hikmat kekuatan yang menyertai mereka Ketika kami semua berdoa dengan iman Kami akan melihat kekalahan akan berubah jadi kemenangan Karena kami umat lebih daripada pemenang Dan kami akan melihat ada mucijat Mucijat baru menyertai kami Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin Apa yang tidak bisa menjadi bisa Apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata Apa yang tidak pernah kami pikirkan Apa yang tidak pernah kami rasakan Akan disediakan Tuhan kepada kami Terima kasih Bapak Dalam Tuhan Yesus Kristus Berkatilah jemaatmu semua Turunlah berkat kasih karuniamu kepada mereka Berkat kekuatan Berkat damai Berkat kemenangan Mucijat pertolongan Yang sakit engkau sembuhkan Yang sakit engkau urapi obat-obatnya Engkau urapi dokter dalam nama Tuhan Yesus Urapilah Buat mereka tetap berpengharapan kepada Bukan kepada obat Tapi berpengharapan Sumber kesembuhan Hanya dari Tuhan Yesus Mereka yang susah masalah keuangan Engkau tolong mereka Engkau beri hikmat Kemampuan mengelola usaha Kemampuan mengelola keuangan Bahkan mereka Mau memberikan persembahan Ke rumah Tuhan Menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan Terima kasih Bapak Dalam Tuhan Yesus Kristus Kami mau sungguh-sungguh berdoa Sebagaimana Nabi Elia Sungguh-sungguh berdoa Bukan karena Kemampuan berbahasa dalam doa Bukan karena kata-kata yang manis Tapi karena iman di hati kami Iman itu menggerakkan Kekuatan Allah Iman itu menggerakkan kuasa Allah Terima kasih Bapak Dalam Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Amen Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi Kalau berkenan Bantulah Share Like Comment Bagilah kepada Subscribe Bagilah kepada Sebanyak mungkin Orang yang saudara kenal Supaya mereka tetap berdoa Meskipun banyak persoalan mereka Dengan saudara ikut men-share Maka saudara terlibat Dalam pemberitaan Injil Pasti saudara diberkati Tuhan Ya Saudara Sampai jumpa Di waktu yang akan datang God bless you all Bye Bapak Ibu yang saya kasihi Terima kasih Terima kasih.